Hai semua, senang kembali lagi bersama tutorial weekend workshop. Kali ini kita akan memberikan tips untuk bagaimana caranya membuat basic tunisian crochet. Perbedaan hakpen untuk crochet biasa dengan hakpen tunisian crochet. Yaitu, panjang dari hakpen tunisian crochet jauh lebih panjang daripada hakpen biasa untuk crochet. Seperti ini ya, bisa kita lihat perbedaan panjangnya. Hasil dari tusuk tunisian crochet juga bermacam-macam. Kali ini saya memperkenalkan tusuk tunisian crochet. Seperti ini hasilnya untuk yang basic. Juga bisa kita pergunakan menggunakan pola bergambar sehingga bisa menghasilkan corak yang bervariasi. Diawali dari foundation di bawah ini. Sekarang kita akan mencoba untuk mengawali basic foundation dari tunisian crochet. Tunisian crochet kali ini kita pelajari dengan cara basicnya. Sama seperti membuat crochet biasa. Kita buat dulu chain sebanyak 10 kali. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dilebihi satu chain. Seperti ini. Kemudian kita masukkan masing-masing lubang dari rantai satu chain tadi. Masing-masing. Seperti ini. Masing-masing lubang kita masukkan. Dan jangan dilepas. Sampai terakhir. Jika sudah terakhir. Kita akan kembali ke arah kanan. Dengan ujung seperti ini. Yang paling ujung kita keluarkan satu lub. Kemudian kita lanjutkan dengan mengeluarkan dua lub. Mundur ke belakang. Dua. Ambil lagi mundur ke belakang dua. Ambil lagi mundur ke belakang dua. Sampai terakhir. Masukkan pilar-pilar yang berdiri ini masing-masing. Kemudian kita. Masukkan pilar-pilar yang berdiri ini masing-masing. Seperti ini. Ini kita masukkan, kita tarik sampingnya, masukkan, kemudian kita tarik, terus lakukan sampai ujung. Sampai ujung, selesai. Saat di paling ujung pangkalnya, kita masukkan dua luk, depan dan bagian belakang. Masukkan kait batang di depan, kemudian kita cari batangan yang di belakang seperti ini. Jadi ada dua, depan dan belakang, kita ulang ya. Depan dan belakangnya, jadi ada dua, kemudian kait dan keluarkan dua-duanya. Oke, kita harus mundur lagi ke kanan. Kita lakukan baris ketiga, sama seperti baris pertama dan kedua. Baris ketiga, sama. Kita masukkan di sela-sela ini. Perhatikan saat sampai di hujung, kita harus mengambil sisi yang ini, ini, dua, depan dan belakang. Lalu kita keluarkan satu luk, ke belakang, dua luk. Selesai baris ketiga. Kita lanjutkan lagi ke baris keempat, sama seperti baris kedua dan ketiga tadi. Kita masukkan di sela-sela seperti ini. Kaikkan bedang, keluarkan. Masukkan, masukkan, keluarkan, sampai ujung, depan, dan ambil yang belakang. Selesai baris keempat, keluarkan dua, keluarkan dua, keluarkan satu, keluarkan dua, lanjut lagi, berikutnya. Lakukan hal yang sama terus. Ingat, sampai ujungnya sini, kita ambil dua, depan, terus ke belakangnya. Depan dan belakangnya, bagian depan, dan bagian belakang. Oke, paling ujung kita keluarkan satu, kemudian seterusnya, ke belakang, kita keluarkan dua. Oke, lanjut terus. Jangan salah memasukkan. Keli di sela-sela yang berdiri ya. Sampai ujung sini, depan, belakang, keluarkan, kait, keluarkan satu, dan dua, seterusnya. Sampai pangkal kanan selesai. Selesai. Kita sudah punya satu, dua, tiga, empat, lima, enam baris. Hitungnya dari satu, dua, tiga, empat, lima, enam baris. Selesai.